Intro Sahabat Kompas.com, Perancis mencatat lebih dari 100 ribu kasus COVID-19 dalam sehari untuk pertama kali sejak pandemi bermula di negara tersebut. Varian Omikron saat ini memicu lonjakan kasus COVID-19 yang menyebabkan kekacauan selama periode Natal. Sementara pejabat kesehatan setempat telah berulang kali menyebut vaksin COVID-19 dosis ketiga bisa melindungi dari varian Omikron. Mereka berusaha menawarkan kesempatan terbaik agar negara tersebut bisa terbebas dari pandemi. Namun pada Sabtu 25 Desember 2021, jumlah kasus COVID-19 di Perancis mencapai 104.611 melebihi kasus infeksi yang dilaporkan pada hari sebelumnya. Kini lebih dari 16 ribu orang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 termasuk 3.300 pasien yang berada dalam perawatan intensif. Kepala ICU RS Latimun di Marseille, Perancis, Dr. Julian Carvelli menyebut sebagian besar pasien COVID-19 selama Natal belum menerima vaksin COVID-19. Ia juga menceritakan staf rumah sakit kelelahan dan banyak dari mereka yang tidak dapat bekerja karena juga terinfeksi. Perancis telah mencatat lebih dari seribu kematian selama tujuh hari terakhir sehingga jumlah total kematian menjadi lebih dari 122 ribu. Pemerintah Perancis akan mengadakan pertemuan darurat pada hari ini Senin 27 Desember 2021 untuk mengevaluasi rencana tindakannya. Mulai dari pemberlakuan jam malam hingga kartu kesehatan untuk akses ruang publik bagi mereka yang telah menerima vaksinasi dosis ketiga. Terima kasih telah menonton!